Inilah sisa-sisa banjir yang masih mengenangi Duku Kedung Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Sabtu Siang. Air banjir yang melanda sejak Senin 5 Februari lalu tersebut memang sudah berangsur-surut. Namun begitu, air banjir masih sangat tinggi dan membuat warga belum dapat kembali menempati rumah-rumahnya. Di sejumlah titik, air banjir masih 1 meter lebih ketinggiannya. Akibatnya, warga masih bertahan di pengungsian yang tersebar di sejumlah titik. Salah seorang pengungsi mengungkapkan, saat itu air datang sangat cepat sehingga ia tak dapat menyelamatkan harta bendanya. Seisi rumah pun rusak akibat banjir, bahkan 12 ekor kambingnya turut mati. Meski demikian, ia masih bersyukur ada 8 kambing miliknya yang berhasil diselamatkan. Baginya, banjir besar pertama kalinya ini membuat semua warga harus kembali dari nolagi dalam menjalani kehidupannya. Terus ini sementara mengungsi... Di kudus... Oh di kudus... Nengok rumah mas, bersih-bersih... Oh ini tadi nengok... Kok udah bersih-bersih apa... Kan belum... Bersih-bersih... Bersih-bersih... Kenterkan di... Oh gitu... Baru hari ini nengok... Hari ini nengok... Di rumah berarti memang sudah rusak semua... Gak bisa total mulai nol lagi... Kemarin sampai seberapa waktu paling dalamnya? Sat... Tinggi... Di orang dewasa itu masih kelep... Hmm gitu... Terus ini ibu noko juga... Iya... Bareng-bareng semuanya hancur semua... Hancur semua... Gak bisa... Banjir Bandang di Kabupaten Demak setidaknya merendam sekitar 17 desa di wilayah kecematan Garanganya. Dari pantauan TVKU di desa Wonorejo, sebagian besar rumah-rumah warga belum dapat ditempati dan masih tergenang air banjir. Dari Demak, Tutup Carita, melaporkan.